Diduga bermotifkan dendam, seorang kusir Delman tega menyerang keluarga pemilik usaha Delman tempat ia bekerja. Akibat penyerangan ini, dua korban wanita dewasa dan seorang bocah berusia 6 tahun alami luka bacok serius. Mereka pun harus dirawat intensif di rumah sakit. Saat ini polisi sudah kantongi identitas pelaku yang berstatus buron. Udah sakit hati, kita cuma sakit hati kenapa? Kita gak tau lah orang kusir ini. Selama ini kami gak ada cek cok sama dia. Jadi, satu istri kena luka bacok di kepala, satu sama di pinggak. Konflik antara pemilik usaha Delman dan seorang kusirnya berujung pada tindak kekerasan selasa malam bekan lalu. Hingga minggu sore, tiga korban yang dibacok oleh seorang kusir Delman bahkan perlu dirawat intensif di rumah sakit bidadari Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Ketiga korban alami luka serius di beberapa bagian tubuh. Saat kejadian pelaku secara membabi buta mengayunkan setiap tajam, hingga melukai dua wanita dewasa dan satu bocah yang masih berusia enam tahun. Warga yang terkejut mendengar teriakan langsung datangi rumah korban. Sementara itu pelaku langsung kabur melarikan diri. Komunikasi sama pelaku bagus aja bang? Bagus, gak ada cekcok. Gak ada cekcok, Lene? Gak ada. Jadi motif sendiri apa gak tahu juga ini kenapa? Kita kurang paham. Nah, kalau kita melihat kayak gitu berarti kan dia benar sakit hati. Kita cuma sakit hati kenapa? Kita gak tahu lah. Orang kusir ini selama ini kami gak ada cekcok sama dia. Tinggal satu rumah, Lene? Satu rumah tinggal. Sudah berapa lama? Berbekal kesaksian, polisi kini tengah memburu pelaku. Identitas pelaku sendiri kini sudah dikantongi oleh petugas. Dari situ semua? Minta tolongnya dari depannya itu semua? Dari dalam itu semua. Dugaan sementara alasan pembacokan satu keluarga pemilik usaha delman ini bermotifkan dendam. Sebelum pembacokan terjadi, pelaku lebih dulu dipecat oleh korban. Yang pertama untuk korban kita bawa ke rumah sakit dan dalam pengawasan. Kemudian untuk terduga pelaku sedang dalam proses lidik dan pengejaran. Apabila ada nanti tertangkap dan lain sebagainya akan kita ikut. Terduga pelaku atas nama Rahul merupakan warga Subu Salam, provinsi Aceh yang sudah tinggal satu tahun di rumah majikannya. Usai dipecat, Rahul sempat pergi selama dua hari dari rumah korban. Namun setelah itu ia justru kembali dan menyerang semua keluarga mantan majikannya. Yono Syah Putra melaporkan untuk NET.